Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk videonya Kalau misalnya kalian mau top up untuk game racing rival yang 100% legal aman Terpercaya ya teman-teman Serta juga yang lebih murah daripada kalian top up langsung pakai Google Play Kalian bisa WhatsApp untuk nomor yang tertera dalam video ini Ataupun kalau misalnya kalian mau copy paste, kalian bisa copy paste di deskripsi Teman-teman, gue cantumin juga untuk nomor WhatsAppnya Dan untuk pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan juga LinkedIn teman-teman Dan untuk proses top upnya kita melalui via login Jadi yang mau top up, segera top up teman-teman Halo people yang WhatsApp guys, balik lagi semua beda rumah disini di Kidzare Project Oke teman-teman, hari ini hari ke-12 ya teman-teman ya Ternyata kemarin itu hari ke-11 Ini itu day ke-12 teman-teman Untuk gold ingot bonus itu, gue udah nge-climb beberapa ya Nah yang ke-50 dan ingot gue cukup banyak, ini ada 6.000 teman-teman Dan untuk time summon, kita kedatangan Minato ya teman-teman ya Minato ini wajib digacang gak bang? Wajib pakai banget ya teman-teman ya Kalian abisin aja, tapi gue kemungkinan besar dapetnya itu di hari ke-3 aja ya teman-teman ya Soalnya dapet 6 tiket gratisan Jadi gue cuma butuh gacang sekitar 14 kali lagi ya teman-teman Oke, jadi kalau 14 kali lagi itu total mungkin sekitar 56.000 ya teman-teman ya Eh 5.600 ingot ya teman-teman Kita langsung gacang aja 14 kali Untuk sisanya kayaknya di hari 2 hari lagi lah ya 2 hari lagi di hari Selasa baru dapat teman-teman Semoga dapat ingot 20.000 Kalau misalnya dapat ingot 20.000 gue bakal gacang lagi teman-teman 10 kali pertama Jebret Tiket gacang Oke gak apa-apa Ini oke gear gak apa-apa lah ya Cukup worth it walaupun gak worth it worth it banget teman-teman 1 2 3 4 Oke gak dapet ya Ini untuk 4 nya kemungkinan besar Di Hari Selasanya aja biar gratisan teman-teman Biar agak murah-murah banget gitu Gak mahal-mahal banget ya Soalnya ingot sayang banget teman-teman Kalau dipakai buat gacang sebenarnya Tadi aja gue udah fokus ke leveling ninja ya teman-teman ya Kalau kalian bisa cek nih Sinarto gue udah 163 Orchimar gue 189 teman-teman Tadi gue udah beli-beliin di offline ya Udah selesaiin beberapa daily sebenarnya teman-teman Jadi di hari ini Lu fokus nyiapin aja bang ya Pastinya gue tadi fokus gacang dulu teman-teman Kemudian gue beli fokus item shop lagi ya Seperti biasa ya Nyari-nyari batu teman-teman Nyari-nyari batu sama nyari-nyari itu kan Nyari-nyari apa tuh XP Biar gak kalah level lah seenggaknya lah ya Kalau misalnya kalian kalah level tuh agak berat di arenanya nanti teman-teman Oke kita bakal coba nge-gacang ya habis ini ya Nge-gacang special summon Kalian aja dapet ninja SP atau ninja SSR yang putih teman-teman Gue sih berharapnya dapet si minato ya Minato satu lagi tuh udah bersyukur banget sih teman-teman Cori klik-klik Semoga langsung dapet Oke gajah pertama Aduh ampas gajah kedua Ampas lagi Lumayan Rin Yong Waduh udah-udah fix ampas ya teman-teman ya Gak dapet apapun hari ini Soalnya memang di weekend promotion gue gak dapet apa tiket gajah teman-teman No kayak gini mulu ampas banget Fitlan promotionnya ya Aduh Biasanya tuh sehari bisa dapet sekitar 20 Kalau enggak 12 gitu teman-teman Ini gue cek-cek gak dapet-dapet Malah dapet buat summon beast mulu Bisaan gue empat ya Kita coba gajah aja disini dulu sebentar Kalian aja dapet Gama kicinya kan Kalau disini aja juga susah dapetnya Emang gokil nih Oke kita skip Esmiregi Gue bisa ngalahin kayak si bazumain Kita coba ngalahin dulu teman-teman 168 167 Lagi ada 180 166 Gak susah ya Ninja nya banyak banget Yang udah level tinggi teman-teman Kalau yang lainnya pertamanya pasti menang sih Soalnya di gino world cimaru Anap keduanya itu yang gak bisa menang teman-teman Kita buka gear dulu Support Dapet gear support mulu coy Oke mantep Jadi banyak banget yang nanya ya teman-teman Ya gue juga jawab pertanyaan satu-satu deh Cara ngilangin karakter Dimana bang disini ya Di dischain ya teman-temannya Kalian lancurin aja yang bintang 2 tuh Bisa nih dischain nih Terus cara riset karakter gimana Ini riset ya teman-temannya Klik nah ini kalian riset Materialnya sama levelnya Nanti bakal berkurang semua teman-teman Kemudian Apalagi nanya Bang kok di special summon lu ada si minato Di gue gak ada Nah ini di minato ini Jadi kalian wajib banget punya dulu karakternya Teman-teman Nah karakternya itu kalian bisa dapat dari 2 cara ya Pertama di time summon Ataupun juga di strongja rival Ataupun juga di holiday celebration Teman-teman Di stack 5 nya kalian bisa dapetin itu Nah nanti kalau kalian udah dapet Seminggu setelah kalian dapet Bakal muncul disini ya teman-teman Jadi kalian punya dulu ninja SP nya itu Jadi gak tiba-tiba langsung muncul gitu lah teman-teman Tapi kalau saran gue sih Ninja SP fokus yang bagus-bagus aja sih teman-teman Kalau yang jelik-jelik sih mendingan Ya skip aja ya Kalau gue skip aja sih Jadi gue bakal fokus yang bagus-bagus Oke Ini lagi banner nya Itachi ya Eh Itachi madar Lah aku madar tiketnya gini coy Oh madar yang butut Ini madar yang jelek ya teman-teman ya Saat gak rekomendasi untuk gacha sih Kita bakal ngepus aja untuk Eh menang 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 coy Lumayan ya Gue kira kalah tadi SP raganya menang eh Nah kalau menang kan lumayan Dapet ginian teman-teman Kalau misalnya kalian bisa menang sampai 105 tuh Reward nya makin wah lagi Cuman susah teman-teman Soalnya banyak sultan-sultan ya Hmm Gak usah nanti nunggu satu hari lagi aja Nanti kita fokus ke Gamakichi teman-teman Oke kita lanjut ke strong ninja rival Strong ninja rival D1 gimana bang D1 nya sih sama aja ya teman-teman ya Oh iya nanti juga gue bakal ngebahas tentang si Madara ini Madara ini bagus apa enggak Wajib digacha atau enggak ya teman-teman ya Support dulu Nah setelah kita nyelesaian ini Kita bakal BK bakal ngebahas tentang Madara ya Skip Oke teman-teman ya Pasti berhasil Oke kita langsung aja ngebahas tentang Madara setelah kita gacha teman-teman Kita gacha dulu sekali dua kali tiga kali ya Satu gak dapet Dua oh scroll merah Oke kita gacha scroll merah dulu Ayolah Bersenggaknya bergoyang dulu lah biar deg-degan gitu loh Aduh Begitu sulit ngelupakan Aduh Oke Kita langsung aja ngebahas tentang Madara ini teman-teman Madara ini bagus atau apa enggak Kita langsung bahas aja untuk skillnya ya Skill satunya teman-teman Dia akan menyarah musuh di garis depan Terus dia akan menghasilkan damage sebesar 155% Terus dia ada 40% untuk ngasih car status ya Apa itu car status Car status itu dia akan menghasilkan damage D.O.T lah intinya seperti itu ya teman-teman Dibilang bagus atau enggak Ya biasa aja Tapi damage dealer yang cukup worth it Terus untuk ultinya dia akan menyerang 3 enemy Dengan HP yang paling rendah Dengan akan menghasilkan damage sebesar sekian Aduh Terus Akan menghasilkan efek cars lagi ya teman-teman Kepada target Dan ada 43% chance untuk menimbulkan efek stun Ini cukup bagus ya teman-teman Jadi dia tipe stunner Dia mirip kayak Sasuke Taka sih Kayak Sasuke Taka Cuman kalau Sasuke Taka cuma 2 orang Kalau dia bisa 3 orang ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mau pengganti Sasuke Taka Kalian bisa pakai Madara Uchiha Walaupun dia enggak ada healing band nya Tapi ada damage D.O.T nya teman-teman Ya tapi kalau untuk stunner nya Pastinya bagus banget Soalnya chance nya cukup tinggi teman-teman Terus kita baca lagi untuk skill yang lainnya Disini ada yang namanya Susano Mike Skill deskripsi nya akan meningkatkan attack sebesar 12% Ada 32% chance untuk mengaktifkan 35% damage reduction Setelah dia menggunakan ragi skill ya teman-teman ya Dan ada 100% chance untuk memberikan efek car status Jika targetnya itu enggak terbunuh ya teman-teman ya Cukup bagus teman-teman Terus untuk pasif keduanya Yang meningkatkan damage reduction setelah dia memberikan action Dan Madara akan menjadi strong outfit on the face enemy Rekal anu stack Wow Untuk pasif keduanya bagus banget untuk dijadiin support ya teman-teman ya Jadi dia bisa mengurangi attack lawan Sebesar teman-teman Dan juga ragi recovery lawan Sebesar 6,4% teman-teman Dan bisa di stack sebanyak 5 kali Dan cukup bagus untuk dijadiin support ya teman-teman ya Support cars Jadi kalau misalnya di like itu ada Ubito Ya kalau disini ada Madara Cuman kalau Madara ini Gue sih masih kurang ya menurut gue teman-teman ya Kita kenapa tuh kalau dibandingin sama Ubito ya masih worth Ubito Cuman kalau dari typicalnya ya jadi typical support seperti itu teman-teman Kita langsung aja mencoba susunan gemnya Dari deskripsi skill yang tadi ya Ini karena aku cuma ada 2 karakter ini yang bagus Jadi gue pakai 2 karakter ini dulu teman-teman Ask white ya Laptop gue lobit Oke kita atur dulu formasinya teman-teman Oke ya tankernya kita pakai kisah meja ya Satu lagi siapa ya Stuner udah ada Mas Orchimaru sih Yang berguna-berguna sedikit ya Itachi ya Itachi aja lah ya Itachi cukup berguna teman-teman Untuk spell seperti biasa Untuk spell seperti biasa Antistone 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 Ini sama ini teman-teman Antistone Sake outscroll sama healing Terus ininya kita pakai manda Dan juga ini Oke kita langsung aja Susunan gemnya ya teman-teman Gem yang terbaik apa bang Pastinya speed dulu teman-teman Speed control red Ini untuk minato Stun Dan juga pastinya pakai ini ya Biar damagenya itu ngeburst di 2 ronde pertama teman-teman Kemudian Apalagi bang Control red Stun Lagi Hashtag lagi Terus kalian bisa pakai lagi teman-teman Biar dia bisa gunain ultimate lagi Terus satu lagi kalian bisa pakai ini ya teman-teman Untuk ngasih damage Yang besar ketika musuh Kena buff Terus kita lanjut ke Si ini Si siapa namanya Si Obito Obito itu gak ada stuner ya teman-teman Gak ada skill stuner Mungkin kalian bisa pakai defense Biar defnya itu tinggi Terus untuk spellnya ya kalian pakai damage reduction Damage reduction aja teman-teman Yang nahan-nahan gitu lah ya Supaya dia gak mati di awal pertarungan gitu teman-teman Soalnya memang bergunaannya itu di Ronde-ronde terakhir ya Damage reduction boleh Ini pun juga boleh Control red Taste Terus untuk kisame gimana bang Kisame kalian pakai 2 damage reduction Ya Kasih 2 damage reduction teman-teman Hashtag control red Ya Bagus Kemudian ini Shield Ataupun juga Anti taijutsu ya teman-teman ya In crash hp Di crash target healing Jangan Yang ini aja boleh Kalian bisa pakai hastal lagi Dan juga Control red ya Control red ini bagusnya untuk efek tahunnya ya Efek tahunnya Terus Kita lanjut lagi ke Madara ya teman-teman Madara seperti biasa Karena dia skill yang banyak skill stun Jadi kalian bisa dikatin ke control rednya juga Terus dia Terus dia tipe apa sih Gue lupa ya Dia tipe magic atau tipe Fighter Kayaknya tipe fighter ya Kalian bisa pakai double strike teman-teman Kalau misalnya di tipe fighter Terus Defense nya Bagus ya deh ya Kita naikin sedikit defense Teman-teman Eh Gak usah provider shield Oke Kayaknya ini aja nih Wah Jangan Eh Ini aja blit aja Gak apa-apa deh Gak ada lagi Defense defense nya Duga ambil teman-teman Saya pakai double strike aja deh Sebenarnya kalau misalnya dia pakai Haragia lebih bagus ya teman-teman Cuman Kalau di strong ninja rival ini Satu ninja Cuman bisa pakai satu Teman-teman Jadi yaudah ya Kita beginikan aja Aduh Kayaknya harus pakai support satu lagi sih Nanti kayaknya gue bakal ngambil kabuto ya Untuk di strong ninja rival Kayaknya teman-teman Buat revive-revive aja gitu loh Ya yaudahlah yang ada aja ya teman-teman Ini gue asal-asalan teman-teman Jadi kalau misalnya kalian gak mau tiru gak apa-apa Nah itachi nya asal-asalannya Soalnya yang untuk DPS-DPS sudah habis Oke kita save Langsung aja kita coba battle teman-teman Kisame Obito Madara Itachi ya Oke Fight Skip-skip dulu teman-teman Nice one Aduh Baru battle ketiga udah kalah coy Aduh Susunan lineup ku padahal cukup bagus loh Coba kita lihat dulu gimana pertarungannya Minato gua first round itu Sekundang ultimate teman-teman Walaupun raganya gak keisi Cebret Satu orang ke setun Karena ituan gak ada pasif naruto Sekali hit juga langsung mati Bisa hidup lagi Ini udah bagus nih Yang bebarnya paling tinggal Itachi nya doang Kalau misalnya Itachi nya diganti Kabuto sih kayaknya masih kepake ya teman-teman Orsanya nanti Gue ambil abuto dulu satu deh Buat strong ninja rival ya Si Kisame yang gak tergantikan ya teman-teman Tengker terbagus dia Sampai nanti kalian dapet Sasuke ya Kalian gak disasuke ya Nice Uh gokil Tapi stunnya 42% Tapi gak nyala-nyala stunnya lah jolti lagi Oh gokil stunnya-stunnya nyala coy Oh gokil oke yang ada yang ini bawa cukup bagus yang temen-temen Stunnya lebih berguna dikit ya nice kita menang coba lawan lagi kalau ini gampang ya teman-teman gampang udah kelihatan sih dari susunan line up nya aja ini boleh-boleh mirip-mirip kayak gue buat dan dia punya kabuto ya temen-temen yang karya dia pakai minato eh minato pintu setun enggak bergagal kan dia ultinya cepet nice banget Cok darah gue langsung berkurang banyak banget kan efek apa ya padahal belum udah nyeram musik Cok oke nice banget Itachi nya nge-come nge-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come-come- gila ya si itachi worth it nih temen-temen ini bisa ngertam gitu loh kita CSS area kalau kalian mau bermain magi Itachi sih worth it banget nih temen-temen di normal attacknya soalnya dia bisa ngertamnya itu ketimbang kalian bermain sih itu ya si Naruto Sagi temen-temen tuh Inko hidup lagi dia Bang pasifnya Obito ya temen-temen Wito kalau mati dia bisa hidupin karakter lagi wah anjir janteknya wah serem ya supaya hidup lagi gua belum aktif temen-temen jadi aman-aman aja aku nggak hidup-hidup ya aduh hidup-hidup coy ah iya gua lupa pakai anti-revive lho mau hidup-hidup disame lagi kagak ada ninja yang lain oke taci hidup tuh ini pasifnya ya temen-temen jadi pasifnya dia bisa dodge sekali gitu loh si Obito ini oke wuh oke menang ya temen-temennya mantep banget salah susunan gem doang sih dia Oke mungkin sekian aja dulu untuk konten kali ini ya temen-temennya jangan lupa di like dan subscribe eh susah anjir jangan lupa di subscribe dan see you the next video goodbye bye